Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid berharap kementerian lain mau buka-bukaan membongkar kasus judi online. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Genawan memastikan pendalaman kasus judi online dilakukan di semua institusi pemerintah. Usai rapat perdana bersama Komisi 1 DPR pada 5 November lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan kasus judi online menyasar ke segala lini, mulai dari masyarakat, pemerintahan, hingga partai politik. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Komunikasi jadi nilai menjadi pintu masuk untuk membongkar muara kasus serupa di kementerian lainnya. Kami harus mengakui ada satu proses yang memang dilakukan di kementerian kami. Dan dari sini terbukalah pengembangan penyidikan kan terjadi. Nah ini artinya di kementerian lain bukan berarti di kementerian lain itu artinya kita sama-sama mau ajak. Kalau misalnya mau buat fakta integritas seperti yang sudah dilakukan Kem Komdiji itu juga kita akan dengan senang hati. Tapi maksudnya pintu adalah dari sini nanti polisi akan mengulur kemana saja, dimana saja ini bermuara. Menko Polkambu Digunawan memastikan pengejaran pelaku judi online tidak hanya berhenti di Komdiji dan akan mendalami seluruh institusi pemerintah. BG pun mengaku belum dapat mengungkap upaya pengejaran bandar judi online sebab lokasinya berada di luar negeri. Kebanyakan yang bisa dibuka, biar beri semua yang tidak berhenti dari deskripsi online ke objeknya. Nanti akhirnya kita lakukan sesuai dengan hasil. Nah pengembangan berwaktu tidak semudahnya kita memperlihatkan. Tapi semua pasti dipercayakan ya? Yang dipercayakan di Komdiji. Itu bukan yang dipercayakan. Pakar Keamanan Sibar menilai saat ini yang ditangkap baru kroconya saja, belum menjangkau ke bandar atau agen-agen besar yang terlibat. Kalau menurut saya yang ditangkap itu baru kroconya saja gitu, 8,5 miliar sebulan kecil lah gitu. Kalau kita hitung-hitung ya sebenarnya, seribu dari lima ribu itu 20 persen. Kalau yang di blokir itu 2,7 juta, berarti artinya 20 persennya itu sekitar 720 ribu. 720 ribu x 8,5 juta itu udah 6,2 triliun tuh sebulan tuh perputaran uangnya. Jadi memang duit yang berputar ini sangat besar sekali gitu. Nah kemudian ada pertanyaan, kenapa sih kok nggak bisa ditumpas ini gitu. Nah karena gini, yang pertama adalah secara teknologi tadi saya bilang, nggak ada masalah sama sekali. Gampang sekali menumpasnya judi online ini gitu. Caranya sangat gampang sekali gitu. Ada berbagai teknik yang bisa kita gunakan sehingga bisa nyetop judi online ini. Rekening bank sebenarnya juga nggak ada masalah sama sekali. Itu gampang sekali dideteksi dan gampang sekali di blokir gitu. Nah yang susah itu adalah sebenarnya menangkapin si bandar-bandar besarnya ini atau agen-agen besar yang terlibat. Gimana caranya? Saya sudah jelas, uang itu pasti akan mengalir ke ujung gitu. Nah begitu mengalir, kemudian masuk ke dalam beberapa account rekening yang itu biasanya digabungkan dengan rekening-rekening yang legal gitu. Itu bisa dideteksi. Dan PPATK memiliki kemampuan untuk itu. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!